hai 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 salam datang di channel Arir Hakim langsung aja ke inti video kali ini jadi di video kali ini aku mau ganti airfilter ZX25R yaitu si Razor pakai DNA airfilter bisa dilihat di sini sedikit berbeda dari desain pada umumnya seperti Sprint filter dan lain-lain dia lebih full terus ini si DNA airfilter ini buatan mana ya Oh ini dia desain manufaktur inggris-gris itu Yunani ya Yunani ke masalah ya Oke lanjut ke proses pemasangan jadi yang perlu dilakukan adalah membuka job kan untuk membuka job ini harus buka dari sini habis buka job baru deh masuk ke tahap pelepasan si tanki Oke stay tune nah sini ada tuas penarik ini kita harus tarik ini terus angkat si joknya Oke sudah terlepas nah dari sini kita perlu buka baut yang disini 222 terus disini kita pendorinnya di ini abis buka sama disini nanti kita tarik sedikit disitu ada dua selang W jangan lupa si soket lampor bensin kita cabut dulu oke next lanjut ke sisi sini ya ya selamat menikmati nah disini ada dua selang ada selang pembuangan bensin jadi kita mesti copot dulu mesti dicopot dulu ya oke sekarang kita selamat menikmati tinggal ngebuka si tank nanti di dalam sini ada pengunci harus dibuka juga selamat menikmati oke udah terbuka nih aduh berat juga oke tips kalau pengen bongkar bagian tanky mending tanky nya dikosongin dulu ya biar gak berat oke disini ada banyak baut juga nih ada sekililing sini ada baut jadi perlu kita buka oke sekarang udah kebuka tinggal buka satu baut disini habis itu baru deh kita ganti sebagai perbandingan aja ini yang sebelah kanan filter yang original dan yang ini yang DNA coba lihat di bagian pinggir-pinggirnya kelihatan beda yang DNA lebih full secara teori air flow nya juga nambah oke langsung aja kita ganti oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati tahap terakhir oke oke jadi penggantian air filternya udah selesai mudah-mudahan bisa membantu sedikit lah buat yang pengen ganti air filter sendiri di rumah oke sekian dulu video kali ini mungkin nanti pengetesan performance di episode berikutnya pakai metode pakai metode perasaan bukan data so thanks for watching see you in the next video bye